Hai atikaa atikaa asyikaa bila dari tadi hudus dari reka atikaa wahyu setia niensi luar biasa Assalamualaikum Waabika Selamat datang di kantor kami Tribun Jambi Memang harus banyak yang dimenari Terutama dia Oke, jadi benar Jadi kita kedatangan tamu namanya Mbak Atika Beliau ini adalah Wanita yang Bergelut Di komunitas Komunitas apa? Komunitas Muslimah Motivati Iya, betul Jadi Mbak Atika ceritakan Awal mula Mbak Atika Bergabung di lima motivasi itu Jadi dari 2018 ya Awalnya itu saya mulai Hijrah gitu Memperbaiki diri, terus memperbaiki Dari segi pakaian Terus kita ngerasa kayak gini Misal kita hijrah sendiri-sendiri Pasti agak kurang Kan banyak tuh kayak likalikunya Jadi Kalau sendiri tuh rasanya berat Jadi ini nih mau cari temen Gitu kan Terus kebetulan Ada nih komunitasnya Muslimah Motivati itu tadi Nah jadi Saya ini Tertarik untuk gabung Ke dalam situ Jadi Dari 2018 itu Saya mulai gabung Ke komunitas Muslimah Motivati Oke Apa yang buat Mbak Atika Di 2018 tadi ya Iya Di 2018 Ingin merubah penampilan Segala macam Apa yang dirasakan waktu itu Apakah dulu Pak Ketus cinta Awalnya tuh dulu Gimana ya Ini waktu sekolah ya Iya waktu sekolah Itu masih sekolah Dari 2018 Iya Anda sudah kerja Dari 2018 Sekolah same out gitu ya Iya di Pondok Jadi dulu tuh termasuk Kayak Apa ya Siswa yang Agak nakal gitu lah Agak tapi ya Akalnya definisinya gimana nih ya Pak bolet kah Enggak sih Ngelempari kaca rumah Enggak Enggak terlalu Bar-bar kayak gitu Kayak Males hafalan gitu ya Kalau di Pondok gitu Terus Sering Kalau di Pondok kami tuh Kan ada peraturannya Sebenarnya Kalau jilbab tuh Harus sebatas ini Kayak gitu-gitu kan Nah jadi tuh Sering langgar Nah terus Pas udah mau Masuk ke MA Itu mulai Kayak Kok aku kayak gini-gini aja ya Gitu kan Gak ada perubahan Iya betul Terus Dan juga di dalam Pelajaran tuh Kayak kurang maju Gitu kan Jadi Pengen ngerubah diri nih Gitu kan Terus Akhirnya Memutuskan untuk Hijrah itu tadi Pertama Ya perlahan dulu Dari pakaian Terus Rajin-rajin Itu Ngikutin pelajaran Gitu Karena sebelumnya Memang Males banget Terutama tuh Tentang hafalan Nah gitu Yang bikin malas apa Apakah Pengennya main aja Atau Ada faktor lain yang buat Kamu jadi malas hafalan Saya Nanti bawa ini loh Lidi Apa yang bikin Faktor yang bikin Buat kamu malas hafalan Ribet atau gimana Iya sih Kek Males aja gitu bang Iya Males aja gitu Cuman Ya kalau ngeliat temen-temennya Ini Kayak cepat hafalan gitu kan Iri juga Sebenernya Nah itu kan Tapi kalau iri dalam segi kebaikan Kan gak apa-apa ya mbak Maksudnya pasti jadinya Iya betul Nah terus kan si Afi Ya lagi nama Naksimaya Afika kan malas Terus akhirnya Memutuskan Memutuskan untuk berhijrah Lebih baik Itu ada Sesuatu ya Apakah datang dari mimpi Atau memang lagi ngelamun Tiba-tiba Ah udahlah Saya salah selama ini Apa yang buat faktor itu Awalnya tuh Jadi di pondok kami itu Setiap tahun ada Ini acara Gebiar seni islami Setiap satu muharam Nah jadi tuh disitu Ada kayak tampilan-tampilan gitu kan Kebetulan itu Dia tuh Ini Pas di kelas kami Ada yang Beberapa orang Itu tampil Dengan menggunakan Cadar Nah Kan kalau di pondok kami itu Memang Gak ada yang bercadar gitu kan Cuman waktu tampil itu Memang ada gitu Nah Awalnya dari coba-coba Cuman mencoba gitu kan Coba pakai gitu kan Ternyata nyaman Gitu Iya nyaman Jadi Pengen gitu Pakai Terus Alhamdulillahnya Diizinin sama orang tua Tadi aku juga dulu Pakai cadar Cuman di lahan Semua-semua Sebelumnya Saya juga di Ini Kalau itu Agama lagi Bukan agama lagi Kok nyaman banget Berarti bisa dikatakan Dengan cadar lah Membuat Lupa terutnya namanya Atika 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 Datang lagi Sing-sing Berarti dari Bisa dikatakan Cadar lah ya Membuat Atika Untuk Berdandan Lebih baik Nah setelah Ketemu dengan Komunitas Hidja Apa muslimah Motivasi ini Apa yang dirasakan Kayak lebih ini sih bang Ringan aja gitu Dalam proses hijrahnya gitu Karena di setiap wanita Yang hijrah itu Pasti ada Kayak cobaan-cobaannya Tersendiri kan Cuman Ya dari setiap orang Berbeda-beda Pastinya gitu Dan kita tuh karena Saling sharing Kayak Keluhannya apa Gitu kan Resahnya apa Gitu Jadi tuh kayak Enggak dipikir sendiri Gitu Karena kan kita Punya temen untuk sharing Gitu Jadi setidaknya kita Enggak terbebani lah Gitu Tau dari mana sih ada Muslimah Motivasi itu Kebetulan tuh Dia ada Instagramnya Gitu Jadi Awalnya tuh Nyari-nyari kan Kayak komunitas Dijambini apa ya Gitu kan Yang khusus muslimah Gitu Nah kebetulan Ketemu itu Muslimah Motivasi itu Tadi Jadi Gabung Gabung Udah berapa sekarang Anggotanya Seratusan ada Bang Itu tapi Dijambi aja Karena kan Dijambi itu Cabangnya Oh Dijambi cabang Pusatnya di mana Pusatnya di Jakarta Oh ada di Jakarta Jadi di setiap daerah Itu ada Ini Muslimah Motivasi Tapi cuman Setiap satu daerah Itu satu Satu daerah Oh jadi Jambi cuman Ia cuman satu aja Gitu Ada syarat-syarat Gak masuk Ke Inggras muslimah Gak ada syaratnya sih bang Gak ada Bayar atau Gratis ya Masuk Iya gratis Tapi kita ada Wangkas Karena kan kita Ngadain acara-acara Kayak gitu kan Terus kalau ada Acara-acara gimana Ngundang motivasi Motivator Iya betul Yang kayak Lebih-lebih dulu Hijrah gitu kan Terus kita kan Di bawah naungan Uni Alvi nih Tau Uni Alvi Beliau itu Salabgram Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Tentang biru kan Iya Yang followernya tuh Udah banyak lah Iya iya Betul Betul Jadi si Uni Alvi Ini yang membuat Iya mumu itu tadi Singkatannya mumu bang Oh mumu 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 Muslimah Motivasi Iya mumu Jadi dia yang Ibaratnya Foundernya Iya Foundernya di pusat Udah pernah ketemu Sama mumu Belum Foundernya Belum sih Belum Kapan Kegiatannya tuh Ngapain aja sih Di dalam Muslimah Motivasi ini Apakah ngaji bareng Atau apa Apa ada gurunya juga Di dalam Jadi tuh Kalau kegiatannya itu Kita kajian-kajian Tapi khusus Keperempuanan Dan juga ada Waktunya kita untuk Sharing Sharing sesama anggota Kayak gitu aja Terus Ada sih sebenarnya itu Kita tuh kayak Bekerja sama Sama komunitas lain Itu tuh Muslim Archer Archer Ini Panahan Nah jadi Setiap komunitas itu Ngadain latihan panahan Kita ikut gitu Cuman Ya Tapi masuk juga Ke komunitas itu Jadi kayak collab gitu Berarti kan bisa manah juga Bisa Cuma ada beda Tapi untuk Wanita Misalnya Perempuan Ada gak Dia belum Perhijab Terus Pengen masuk Gitu Yang unik-unik lah Pokoknya Kadang kan ada Wanita itu kan Masih Belum pede Masuk ke situ Karena agamanya Belum keluar Sedang mendalam perempuan Penasaran aja Ada gak sih Kalau yang dari Belum berhijab Sejauh ini Belum ada sih Belum ada Cuman kalau Awalnya belum Bercadar Jadi bercadar Alhamdulillah ada Gitu Nanti semua Bercadar semua Enggak Oh enggak ya Bebas Iya bebas Bebas ya Yang penting Dia sedang Proses hijrah Itu Kami rangkul Sama-sama Gitu Oh Makasih Kalian biasa Nongkrongnya Di mana sih Di ini bang Taman Anggrek Taman Anggrek Telana ya Terus itu Sering bikin kegiatan Bikin kegiatan Di sana Kegiatannya Apa 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 namanya Kegiatan Sehari-harinya Apakah memang Hanya Membuka sesi sharing-sharing Atau ada guru Agama Di sana Dihadirkan Untuk kaji bareng Gitu gimana Iya ada Tapi Dia tuh Enggak netep bang Oh Enggak Enggak Jadi enggak fokus Ke satu orang Jadi kita Cari dulu Siapa pematerinya Hari ini Gitu Dan itu Pertemuanya tuh Paling lama Satu bulan sekali Karena Anggotanya ini Kita juga Tidak membatasi usia Jadi ada yang Udah berumah tangga Gitu Ada juga yang Dari kalangan Mahasiswa Ataupun siswa Gitu Cerita yang Paling yang pernah Kamu dengar Yang berat banget Misalkan Dari Masalah Ada masalah apa Kan pasti kan Saya beri ke kalian Kan Saya gini Cerita yang Cerita yang Menurut Beruntung lah Gabung di kami Pengalaman hidup Pengalaman hidup Mereka Lebih ke Ini Yang kayak Mereka Pengen Lebih lanjut Terus Pengen Pakai cadar Dan juga Enggak dapet Restu dari orang tua Oh Banyak yang kayak gitu Iya kebanyakan Kayak gitu bang Dan Restu dari orang tua itu kan Paling penting ya Ridho orang tua itu penting Jadi Kami ini nih Kayak Cari cara Gitu kan Untuk gimana Supaya Orang tuanya tuh Mengizinkan Untuk dia pakai cadar Alasannya Biasanya orang tua Yang mengizinkan Biasanya tuh kan Kayak di Kalangan-kalangan Yang masih Belum terlalu paham Nah biasanya kan Dia memandang Orang bercadar tuh Gimana gitu ya Agak lain gitu kan Apalagi Kan pernah tuh Booming di Dua ribu berapa ya Dua ribu Dua puluh Ini Orang bercadar tuh Disebut teroris Oh dulu-dulu lah ya Iya Pernah itu Dan juga ada kejadian itu Misal di Sebuah kajian Yang Kita itu Sebenernya Memfokuskan ke muslimah Memang muslimah semua Ini yang hadir Tapi ternyata Di dalam itu Ada yang Penyusup gitu Jadi dia itu Ihwan Cowok Nyamar Jadi cewek Nah Itu kadang yang Di Apa Khawatirkan Sama orang tua Gitu kan Terus juga Pandangan-pandangan Masyarakat sekitar Apalagi Yang masih Kayak di kampung-kampung Gitu kan Karena masih awam Gitu ya Cara kalian untuk Merubah paradigma Yang seperti itu Gimana Bahwa Bercadari itu Gak seburuk Yang mereka pikirkan Apa yang kalian lakukan Kayak Kita membuktikan Dari diri kita Aja sih bang Kayak Biasanya orang berpikir Juga Kalau Wanita bercadari itu Terlalu menutup diri Gak mau Bersosialisasi Gitu Jadi kita Lebih menerapkan Kita Bercadar nih Tapi tetap Bersosialisasi Tetap Iya betul Meskipun ya Kita tetap Membatasi diri Tapi tidak yang Terlalu menutup diri Bersosialisasi Gitu Paham gak Paham gak Makanya Kemarin Semua Nanya Gak mau Kita semua Sliwa Dia udah Belipas Sliwa Memang tertarik Tertarik banget Apa yang sudah Tertarik dapatkan Dari Komunitas ini Apa ya Alhamdulillahnya Kalau Ada ujian Sampai sekarang Namanya orang hidup Pasti ada ujiannya Terus Ujian hidup Bukan ujian Olah Salah tangkep Iya betul Biar hidup Nah jadi tuh kayak Bawaannya lebih Tenang Lebih tenang Jadi kayak Lebih Gimana nih Mikirin solusinya Untuk ini Gitu kan Supaya selesai Gitu Jadi gak Yang langsung stres Terus apa gitu Ketusasa Biasanya Atika Sharing ke teman-teman Apa yang Atika rasain Permasalahan apa Gitu Iya Tentang Ujian Dalam Ujian hidup Ujian dalam Ini bang Menggunakan cadar Gitu Masih Sampai sekarang Masih Sering dapat Ini gak sih Karena bercadar Sering dapat Yang kayak Atika bilang tadi Dari lingkungan Gitu Sering ngerasa Gitu gak sih Sampai sekarang Iya Masih lah bang Kayak Orang tuh Melihatnya Gimana Ngapain sih Soalin Kayak gitu-gitu Nah Kayak gitu Ngapain Sampai tertutup Kayak gitu Nanti gak Gak kelihatan cantiknya Dibilang kayak gitu Kamu mata kamu Merangkul Sama-sama Mengayomi Orang-orang yang berhijrah Gitu Jadi Kan kita gak ada Batasan usia Untuk belajar Kan Gitu Jadi Ya gak apa-apa Yang termuda Yang termuda usia berapa Di komunitas Siswa SMA Biasanya SMA SMA ada Apa masalah hidup mereka Biasanya Gak boleh keluar Sama papa Memanfaatkan komunitas ini Bisa bermain Mungkin SMA sih bang Biasanya Kalau Mungkin di sekolahnya Kalau SMA kan umum ya Belajarnya Mungkin dia Tujuan masuk ke itu Kan salah satunya Biar Tambah ilmu agama Gitu kan Karena kan kita ada juga Ngadain kajian-kajian itu Tadi Biasanya kalau kajian-kajian Gimana? Di Taman Anggret Oh di Taman Anggret Kalau event Kayak event-event Gitu Acara-acara Di situ juga? Gak tentu sih bang Biasanya di Masjid Alphala juga Gak tentu Kalau Kolaborasi sama Apa Komunitas lain Juga beda lagi tempatnya Jadi setiap mau Ada Ngadain acara tuh Kita Menentukan tempat Terus Menentukan pemateri Terus nanti Acaranya apa aja nih Gitu Kan gak mungkin Kalau cuma materi-materi aja kan Jadi Biasanya kita selingin Sama games Kayak gitu Seru-seruan gitu lah Jadi gak bos Gak bisa Sudah mau masuk Pulang dari sini Saya mau cuman Mau kolaborasi ya Sama teman Jadi ada Komunitas DJ Kan Di Jambi ini kan Menurut pandangan kalian Komunitas-komunitas di Jambi ini Bagaimana Apakah Mereka Terbilang Dan-dananya Masih Copankah Atau gimana Terlepas Dia pakai hijab Kalau di Jambi Menurut saya Alhamdulillah Ini sih Bang Kayak Masih tahu batasan Maksudnya tuh masih Tertutup gitu Meskipun ya Kita tidak bisa memastikan Untuk semuanya Tertutup Dan itu kan Taat gitu kan Iya Kayak kecebok Ada 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 Ini gak sih Apa namanya Dari komunitasnya Pakainya harus serba hitam Atau Pakainya harus ini Apalagi dibebaskan Kalau itu bebas juga Bang Cuman Kadang Di waktu tertentu Pas ada acara Itu Penentuan dress code Biasanya kan Tapi Sesuai kesepakatan Sama anggota Bebas Kalau ngumpul Berarti bebas Tapi kebanyakan Cenderung hitam Kenapa sih Dengan hitam Karena gimana ya Tidak mencolok Jadi Dan juga tuh Kayak Lebih Anggun aja Dilihatnya Lebih Kayak kita tuh Lebih pede Karena kan Gak terlalu Mencolok Tapi kalau untuk Teman-teman Yang mau gabung Ke Mau kemana Ke IG Di Instagram Mau kemana Instagramnya Oke Nama Instagramnya Muslimah Motivasi Jambi Oke Muslimah At ya Muslimah Motivasi Jambi Jambu gabung ya Tulisannya Lagi ada disini Di atas kepala Tobin Pas di atas Nanti di hubungin aja Ada nomor kontaknya Disitu Iya ada Disitu Kak Kami mau gabung Boleh Emang Gabungin P Jaman sekarang Assalamualaikum P Sampai Assalamualaikum Reaksi orang tua Ketika melihat Atika Bercadar Apakah dulu Sebelumnya Izin dulu Atau tiba-tiba Udah bercadar Balik Balik kemana Teboy Asli Teboy Awalnya Awalnya Ini sih Enggak boleh Juga Awalnya Enggak boleh Berarti Atika Izin dulu Terus Ini Apa namanya Kayak Curi-curi gitu Misalnya Pas ada kegiatan Muslimah Pakai cadar Pakai cadar Tapi tanpa Pengetahuan orang tua Awalnya Terus habis itu Pas mau masuk kuliah Nih Kayak Atika tuh Ada nazar Jadi Kalau misal Lulus ini Mau pakai cadar Dan itu tuh Atika Terang-terangan Bilangnya Di depan Kedua orang tua Atika Dan Alhamdulillah Kodarullah Lulus Jadi Kalau nazar Itu kan Harus dilaksanakan Oh iyalah Memaflakan Iya Jadi Lulus Terus Ya ibu itu Mengizinkan Untuk bercadar Yang ngelarang itu Ibu awalnya Iya ibu yang agak berat Kalau papa Santai Iya santai Atika berapa saudara Tiga bersaudara Tiga Anak ke Anak kedua Anak kedua Pertama Cewek juga Iya cewek semua Ini gak diajak Gabung komunitas Enggak Ini beda Itunya Beda alirannya Beda alirannya Sama sih Sebenernya Cuman Kayak Belan-belan Kalau untuk Lingkungan Atika Di UIN Sering gak Ngajak-ngajak Gabung sini Malahan Kebanyakan Mereka yang cari informasi Misalnya Yang saling Save WA Atau Saling Followan IG Mereka Tanya Kak Kakak Biasanya Ikut Komunitas Apa Ikut Kajian Dimana Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Selama ini Kebanyakan Mereka yang cari informasi Kita saling What's up Ya Nah Atika hari ini Terakhir Harapan Atika Kedepannya Komunitas Komunitas Ini Berikan Pesan-pesan Atika Kepada Teman-teman Tribun Neswati Kasian Neswati Apa Harapan Atika Untuk Komunitas Ini Kedepannya Lebih Aktif Terus Lebih Sering Mengadakan Kajian-kajian Yang bermanfaat Khususnya Bagi Kaum Perempuan Terus Untuk Kawan-kawan Semuanya Yang sedang Berhijrah Tetap Semangat Dan Jangan Takut Dan juga Cari Teman Untuk Berhijrah Jadi kita Saring Merangkul Supaya Tidak Sendirian Tidak Merasa Down Ketika Ada Ujian-ujian Yang memang Kita rasa Itu berat Gitu Oh Jadi Kebanyakan Sebagian Wanita Hijrah Akhirnya Belajaran Bapak Bulan Gagal Oh Iya Itu Menurut pandangan Akhika 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 Gimana ya Itu Manusiawi Sebenarnya Kita kan Karena kan kita Iman itu Iman kita Pasti masih Naik turun Gitu ya Iya Makanya itu Jadi saring Merangkul Supaya dia Sebenarnya Pengaruh lingkungan Juga bisa Kayak gitu kan Jadi Makanya itu tadi Dirangkul Saling merangkul Cari teman Untuk Sama-sama Yang sejalan Ini loh Mau hijrah Gitu Di Di komunitas sendiri Ada gak gitu Tempul Tepat-tepat hilang Iya Ada Pastinya Kalian cari lagi Atau Iya Dibiarin Oh dihubungin Iya Dihubungin lagi Kenapa kok Ini gak ikut kegiatan Gitu Ya Berbagai alasan Iya Kadang ada kegiatan Gak diizinin orang tua Kayak gitu Setelah kalian hubungin Apakah dia balik lagi Atau Ada Sebagian yang balik Ada juga yang Yaudah hilang Kalau hilang yaudah Kalian gak terlalu Maksakan Sudah berusaha Iya Yang penting Kita udah Apa namanya Tanyain gitu kan Apa nih kendalanya Gitu Kalau mengekang kali Iya Tidak Yaudah Kita cuma berusaha aja Oke Atika Terima kasih Udah datang di Tribun Jadi Tapi sebelum closing Nah Ini kan berhubung Komunitas 5 motivasi ya Iya Boleh dong Kasi Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Tau kan kata-kata hari ini Yang terlihat di TikTok Itu loh Kata-kata mutiara Oh iya Kata-kata hari ini dong Apa 70-100 Biasanya lucu Biar pesabaran dulu 70-100 Oke Siap Siap Atika Kata-kata hari ini Berhijab Bukan halangan Untuk berkarya Atika Luar biasa Bye-bye Bye-bye Sampaih Sampaih Contin Inspector Terima kasih.